Tadi malam SMP Negeri 21 Hulu Sungai Tengah yang beralamatkan di desa Kayu Rabah, Kejamatan Pandawan, mengalami kebakaran. Dari musibah ini, satu bangunan sekolah yang terdiri dari enam ruangan beserta dokumen penting turut hangus terbakar. Tadi malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah, telah terjadi musibah kebakaran di SMP Negeri 21 Hulu Sungai Tengah yang beralamatkan di desa Kayu Rabah, Kejamatan Pandawan. Kabupan api berhasil dipadamkan oleh gabungan pemadam kebakaran kurang lebih satu jam setelah kejadian. Dari musibah kebakaran ini, sidilaknya menganguskan satu bangunan sekolah yang terdiri dari enam ruangan. Di antaranya ruangan kepala sekolah, ruang tata usaha, dan kudang. Kepala SMP Negeri 21 Hulu Sungai Tengah, Abdul Hakim mengungkapkan, selain menganguskan bangunan dan ruangan sekolah, musibah ini juga turut membakar dokumen penting berupa sertifikat tanah sekolah. Dokumen laporan dana bos dari tahun 2019 hingga tahun terakhir, serta rapor peserta didik. Untuk dokumen-dokumen penting Pak, dokumen jenis apa itu Pak yang pembakar ini? Yang terbang seperti sertifikat tanah sekolah ini, kemudian ada laporan-laporan dana bos dari tahun 2019 sampai tahun terakhir, kemudian rapor anak-anak, lagi dan mungkin yang lainnya masih kami verifikasi dulu Pak, termasuk sertifikat yang juga yang tersimpan di ruang gudang apa-apa saja yang rusak. Abdul Hakim menambahkan kerugian material akibat musibah ini diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Di samping itu, para siswa SMP Negeri 21 Hulu Sungai Tengah masih akan tetap beraktifitas dengan normal karena ruangan kelas tidak terdampak kebakaran.